PERSI BANDUNG Pertidak dua mengandalkan Ciro Alves dan Tyron Delpino, Persib Bandung mulai menunjukkan tajinya di pentas Asia. Namun, tuan rumah Lion City langsung menekan begitu peluit pertandingan dimulai. Ball position dikuasai, sehingga membuat sang tamu Persib hanya bisa bertahan dari gempuran. Situasi ini akhirnya berbuah gol untuk tuan rumah pada menit ke-9. Sawal Anwar membuat Kevin Ray Mendoza tak berkutip dengan bola ungkit sawal yang memanfaatkan umpan silang. Tertinggal 1-0, Persib Bandung langsung terpecut dan bangkit untuk menyamakan kedudukan. Kini, penguasaan bola diambil alih. Hanya saja, serangan demi serangan yang dibangun Ciro Alves dan kawan-kawan mudah saja dipatahkan. Bukannya mencetak gol, Persib Bandung malah kebobolan gol kedua lagi pada menit ke-24. Kali ini, lewat sundulan Maxim Lestiene memanfaatkan bola muntah sundulan dari Nick Kuipers. Hingga babak pertama usai, Maung Bandung tetap tertinggal 0-2. Karena situasi tak berubah, Hodak memasukkan Adam Alis, David Dasilva, dan Mielsen Lopez. Hasilnya pun cukup efektif. Pada menit ke-8-2, Dasilva memperkecil ketertinggalan Persib setelah memanfaatkan bola muntah tendangan bebas dari Nick Kuipers. Dua menit berselang, Mielsen sejatinya berhasil membobol gawang Lion City. Sayang, wasit menganulirnya karena Mielsen melakukan pelanggaran dengan mendorong lawan. Pada menit ke-90 plus 2, gelandang Persib asal Kruasia Matteo Kocijan secara dramatis mencetak gol indah dari luar kotak penalti yang membuat skor imbang 2-2. Tak cukup sampai di situ, di menit ke-90 plus 3, Persib Bandung berhasil mencetak gol ketiga, sekaligus membalikan keadaan menjadi 2-3 lewat gol Tyron Delpino. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Persib Bandung menang 3-2 atas Lion City. Kekalahan ini sangat menyisakan bagi Lion City Sailor FC. Padahal, jika saja menang atas Persib Bandung, Lion City Sailor dipastikan lolos 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025. Saya rasa malam ini di babak pertama seharusnya kami bisa mencetak 1-2 gol lainnya. Tapi, berbeda di babak kedua dan gol pertama mereka memulai perbedaan ini. Kadang sepak bola itu sangat kejam, dan tentunya saya tidak berbuat apa-apa, dan 2 gol tambahan bisa tercipta. Sementara itu bagi Maung Bandung, kemenangan atas Lion City membuka peluang mereka untuk lolos 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025. Hingga masing-masing peserta grup F AFC Champions League 2 menyisakan 2 laga lagi, Persib Bandung duduk di posisi 3 dengan 4 angka. Mereka unggul 1 poin dari Zhejiang FC di posisi buncit. Opsi pertama Persib Bandung untuk bisa lolos ke babak 16 besar adalah wajib menyapu bersih 2 laga sisa grup F dengan kemenangan. Persib Bandung harus menumbangkan Port FC di kandang lawan pada 28 November 2024, dan mengalahkan Zhejiang FC di kandang sendiri pada 5 Desember 2024. Jika kondisi di atas terjadi, Persib Bandung meraup fase grup dengan 10 angka. Namun, Persib Bandung juga harus berharap Lion City Sailor FC kalah di salah satu laga tandang ke markas Zhejiang FC dan menjamu Port FC. Jika di akhir kelasmen perolehan poin Lion City Sailor dan Persib sama, Maung Bandung yang berhak berada di posisi lebih baik karena unggul head-to-head atas Sang Rival. Namun, jika Persib Bandung hanya mendapatkan 4 angka dari 2 laga sisa, Persib Bandung wajib berharap Lion City Sailor FC hanya mendapatkan 1 angka dari 2 laga kontra Zhejiang dan Port FC.